Sepertinya Mbu Bidan sudah siap kayaknya. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan untuk mengikuti materi terakhir dari dua hari yang lalu kita sudah mendengarkan memaparkan materi-materi tentang kampung tangguh. Di situ ada tentang ketahanan pangan dan penghijauan. Sekarang untuk karena kita akan melakukan pendampingan Bu Depi, Pak Kades pendampingan di di kampung itu sendiri maka kita perlu mengetahui ini Pak protokol kesehatannya di bawah bagaimana nanti itu mungkin yang akan menjelaskan yang berkepenting itu mungkin dari Bu Depi dari Puskesmas Pandungan untuk menjelaskan bagaimana mengatur protokol kesehatan karena memang kondisi pada saat ini kita masih angkanya masih tinggi untuk COVID-19 semudahan dengan pencerahan dari Ibu Depi dari Puskesmas Pandungan bisa memberikan pemahaman kepada kita semua para Ibu dan Bapak Simkul yang akan melakukan kapung tangguh di wilayah Kapung Raja Kebo untuk mempersingkat waktu silakan Bu Depi dari Puskesmas Pandungan memberikan pemahaman tentang protokol kesehatan kepada Bu Depi kami persilahkan sempat keluar nih masuk lagi Bu Depi kayaknya keluar Pak tadi Pak iya tapi sudah masuk bang sudah masuk lagi Puskesmas Pandungan Puskesmas Pandungan Puskesmas Pandungan Puskesmas Pandungan Puskesmas Pandungan Assalamualaikum Bu Depi Biasanya sih kalau dua-dua yang berdekatan biasanya trouble Bu suara jumnya kalau masalah halo oke oke sebentar ya Pak diatur jaringannya dulu Pak sebentar ya Pak diatur jaringannya dulu Pak sebentar ya Pak Saya ringan dulu. Tenang, gue lebih. Aku tungguin. Baik banget, Pak Komarudin. Baik banget, Pak Komarudin. Baik banget, Pak Komarudin. Baik banget, Pak Komarudin. Tuh, kayak gini. Baik, Bu. Tadi sudah saya buka di awal. Bahwa kita mulai hari Senin kemarin, kita sudah melakukan edukasi kepada para simpul kita, Bu. Tentang kampung tangguh. Di situ ada materi tentang penghijauan dan ketahanan pangan. Nah, untuk itu, karena kondisi sudah sedang COVID-19 ini dan angkanya makin tinggi, saya mohon kepada Bu Depi untuk memberikan pemahaman kepada para simpul kita yang akan melakukan pendampingan ati, Bu, di bawah tentang kampung tangguh, Bu. Jadi mohon kasih pemahaman dan pengertian kepada para simpul kita yang akan bergerak di bawah tentang protokol kesehatan masalah COVID-19 ini. Pada Bu Depi kami, persilahkan, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Kepala CSR Sinanomas Lane. Yang kami hormati, Kepala Desa Mekarjaya, Bapak Komaridin. Yang kami banggakan, Kepala Sekolah SD Mekarjaya, Bapak Supendi. Kek Ice, semuanya, Tim, Pak RT, semuanya, pokoknya kami hormati ya. Sukses selalu untuk kampung tangguh ini. Tadi sudah dikasih ya Pak Solori ya, masalah powerpoint-nya. Bisa disampaikan, dibuka. Oke ya, ini tentang protokol kesehatan COVID-19. Kita pasti sudah dengar-dengar ya tentang 3M. Kita harus tetap jaga jarak kurang lebih 2 meter. Karena kenapa? Dengan jarak tersebut, itu adalah jarak yang paling aman untuk melakukan di new normal ini. Kemudian, cuci tangan. Jangan lupa, selalu cuci tangan. Atau siapkan hand sanitizer dimanapun. Begitupun di puskesmas panungan ya, setiap ruangan ada wastafel dan disertai hand sanitizer. Kemudian, selalu memakai masker. Karena, kita nggak pernah tahu dimanapun siapa orangnya yang terkena atau terpapar dengan virus corona ini. Ya, lanjutkan slide-nya. Nah, disini kunci pencegahan COVID-nya. Yang tadi dibilangin, gunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, dan tingkatkan imunitas tubuh. Untuk meningkatkan imunitas tubuh, bye-bye deh yang namanya diet ya. Usahakan, jangan deh yang namanya diet. Sekarang kan banyak orang yang takut gemuk. Ah, kayaknya badan udah nggak bagus. Kalau mau badan nggak bagus, boleh. Tapi jangan menggunakan diet, tapi dengan olahraga yang bagus. Nah, tingkatkan imunitas apalagi? Jadi, usahakan pola makan yang bagus juga. Istirahat pun harus cukup. Lanjutkan. Nah, disini 3M++-nya apa yang tadi? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Plusnya apa yang tadi saya bilang tadi? Yaitu, jaga imunitas dengan mengkonsumsi makanan yang bagus, olahraga, dan cukup istirahat. Nah, pakai masker gimana? Tetap pakai masker sekalipun tidak merasa berada di lingkungan dengan orang-orang yang sudah kita kenal. Bahkan, sekarang kan banyak kelas keluarga. Si ayah yang bekerja. Masker wajah di tempat umum adalah cara yang paling efektif untuk mencegah penularan antara manusia. Pak, pakai masker pun tidak boleh mencari masalah. Nah, memang yang benar seperti apa? Di slide kelanjutnya, Pak. Nah, disini nih, banyak orang awam pakai masker hanya... Ke belakang. Pak Asro ini juga udah bagus. Yang pakai maskernya begini nih. Kemudian, kelihatan hidungnya. Gini. Gini. Tengah. Gini. 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 Sampai jumpa. Kayaknya ada gangguan ya Bu Depi kayaknya ada gangguan ini Gimana nih Pak Slide yang selanjutnya sebelumnya Ini ya Slide sebelumnya Nah ada juga kemasir gini Ya kelihatan idungnya Pak RT aman gak idungnya kelihatan gak Kayak gini salah ya Kalau kayak gini ya Pak RT Atau Begini Ya salah ya Di atas dagu Ada yang lebih patah lagi Kayak gini nih Ini salah Dan ada juga yang Ininya kebuka banyak yang orang Awam Pakai masker tapi ininya kebuka lebar Nah kan jangan seperti itu Ya Nah gantilah masker yang sudah rusak Kotor atau basah Lepas kaitan masker Dari teringat dulu Cara membukanya pun ya Jangan dipegang begini Kalau memegang begini sama aja kita Pegang si kuman Ya Ya Kita harus bener-bener nih Bukanya pun Begini ya Tanpa menyentuh si Masker depan Dan usahakan Empat jam Sekali harus diganti Makanya Kalau kita nih Di puskes mas Kan masuk jam 8 ya Jam 12 Mengusahakan untuk Menggantinya Seperti itu Lanjut Nah ini ya Empat jenis masker Plus minusnya Ya Kalau Pak Rory Pakai masker scuba ya Ya Atau masker kain Bisa digunakan Betul ya Bisa digunakan Saat berada di tempat umum Ya Mampu Menyaring 70% Partikel Ya Tidak Menangkal partikel Yang sangat kecil Sehingga tetap Harus menjaga jarak Sekitar 1-2 jam Nah Yang kedua Kan pakai masker bedah Ya Masker ini memiliki Kemampuan Fitrasi Atau penyaringan Yang lebih baik Lebih ditujukan Untuk pasien yang Mengalami Gejala Atau tenaga medis Yang punya resiko tinggi Untuk terpapar Saya menggunakan Masker Bedah ya Atau masker medis Karena mungkin Saya yang lebih Beresiko Ya Begitu pun Kalau ada pasien Yang kita Ketemukan Gejala Ya Nah Kemudian ada lagi nih Masker N95 Biasanya dipakai oleh Para dokter Di rumah sakit Ya Ini masker Yang diutamakan Untuk dipakai Tenaga medis Yang harus kontak langsung Secara dekat Dengan pasien Jadi Jangan Pak RT Atau Pak Komarudin Jalan-jalan Ke mal Pakai N95 Nanti 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 Disakitanya Bapak Dokter Lagi Ya Pak Amin Nah Kemudian Ada juga Masker Vase Respirator Ini dipakai Untuk para pekerja Yang memiliki resiko tinggi Terpapar Gas-gas berbahaya Biasanya Biasanya ini dipakai oleh Industri Ya Ya Rata-rata Kalau industri Pakai kayak gini Lanjut Pak Sorry Nah Lapisan masker Diklaim dapat menambah Keefektifan Dalam menangkal virus Masker kain Atau non-medis Dapat dibuat Dari bahan kaus Kain lap dapur Kain katun Tahan air Hingga Kain spray Tapi Kita menyarankan Harus double Kalau bisa Pakai tisu Ya Masukin tisu Kedalam masker Nih ya Bisa kita masukkan Masker Tapi masukannya Jangan nih Pakai masker Udah 3 jam Baru double Ya Pakai maskernya itu Pas awal Pemakaian Ya Jadi aman Ya Contoh ya Bisa double Kan kita pakai Masker Ya Nih Masker kain Ya Usahakan yang 3 lapis Masker yang digunakan Masyarakat Tak harus Masker medis Atau masker bedah Melainkan Masker kain Dimana disarankan Terdiri dari 3 lapis Ada pun Masker bedah Atau masker N95 Wajib dikenakan Para tenaga Kesehatan Nah yang tadi benar Tak lebih dari 4 jam Ya Menggunakan masker kain Disarankan Tidak melebihi 4 jam Setelah itu Masker dapat dicuci Memakai sabun Dan air Masker Harus benar-benar bersih Sebelum dipakai kembali Ya Kalau bagusnya lagi Kan dijemur Setelah dijemur Di setrika Lanjut pak Lanjut Nah Taukah kamu Mengantungkan Masker Itu lebih bahaya Ya Daripada Digantungkan di Dagu Jadi lebih baik Dilepas maskernya Daripada digantungkan Dagu sini Ini bahaya banget Kan sudah ada Kuman-kuman disini Ya Terus Kita pakai Begini Sama aja Ngasih masker Eh salah Ngasih penyakit Kedalam Hidung kita Ya Nah Bagian yang terbuka Atau dagu Atau leher Memungkinkan Adanya kuman Yang menempel Nah Pada saat Masker digantung Atau diturunkan Kedagu Berpotensi Menyalurkan kuman Yang ada Pada bagian Yang terbuka Kemudian Pada saat Masker dipakai Kembali Kuman Atau virus Bakteri Berpotensi Akan masuk Melalui hidung Dan mulut Ya Lanjut pak Nah disini Tingkat resiko Penularan Penyakit Kalau gak Pakai masker Dan gak Pakai masker Itu amat Sangat tinggi Resikonya Penularannya Kemudian Saya pakai Masker Papain Mila pakai Masker Juga tinggi Ya Kalau misalkan Yang terpapar Pakai Terus Saya Yang gak terpapar Yang gak pakai Itu kategorinya Senang Tapi Lebih aman lagi Kita sama-sama Gerak Gebrak Masker Jadi sama-sama Pakai masker Baik yang Terpapar Maupun yang tidak Terpapar Lanjut Nah Kita juga harus Menjaga jarak Jaga jarak Itu penting Ya Lanjut pak Nah disini Tuh Sekarang sudah Bagus banget ya Tempat-tempat Kita pun Puskemas Panonga Sudah menerapkan Jaga jarak Sampai kita Sewa tenda Untuk Selalu Tetap Jaga jarak Ya Karena pasien Di Puskemas Itu kan Selalu Banyak ya Jadi Kita sampai Sewa tenda Parkiran pun Kita ubah Menjadi tempat Untuk Pasien Untuk duduk Dan kita Mengalah nih Sebagai Tendang Medis Kita parkir Di luar Di Kebutuhan Di sini ada Departemen KUA ya Jadi kita parkir Di sana Departemen Agama Dan Usahakan Sudah perlu Berjabat tangan Ya Nggak usah ikut-ikutan Kayak Nokia ya Kalian berjabatan tangan Sekarang Mau gini aja Juga Atau Begini Dengan Selalu Tersenyum Kelihatan Kalau saya senyum Ya Kan kelihatan Ya Lanjut Pak Nah Mencuci tangan Di sini kita wajib Banget Cuci tangan Ya Saya Akan Men-share 6 langkah Cara cuci tangan Yang biasanya Saya share juga Ke Anak-anak sekolah Dengarkan ya Biar gampang Diingat Ada 6 langkah Cara cuci tangan Mulai dari depan Hingga ke belakang Selah-selah jari Kuku-kuku jari Buku-buku jari Jempol Pergelangan Apa ya Sekali lagi ya Biar ingat Ada 6 langkah Cara cuci tangan Mulai dari depan Mulai dari depan Hingga ke belakang Selah-selah jari Kuku-kuku jari Buku-buku jari Jempol Jempol Pergelangan Jempol pergelangan Harus 60 detik Sambil kita nyanyi Sambil kita cuci tangan Pasti semuanya Akan bersih Lanjut pak Jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona Dari virus corona dengan Germas Gerakan masyarakat hidup sehat Makan dengan yang gizi seimbang Gizi seimbang gimana Ya Ada isi keringku Dimana Karbohidrat Hidrat Sama sayur mayur Sama-sama Misalkan nasinya Se-genggam Sayurnya se-genggam Lauk Sama buah Harus Juga Ada ya Kemudian Hindarin deh Yang tadi saya bilang ya Diet-diet Bye-bye diet Gitu Kalau ada yang bilang Kamu gemuk Cuek aja Kemudian Lajin olahraga Dan istirahat yang cukup Biasanya Kita juga sering Peregangan Di puskesmas Ya Kemudian apalagi Jaga kebersihan lingkungan Tidak merokok Rajin cuci tangan Menggunakan masker Minum air mineral 8 gelas per hari Ya Kemudian Bila demam Sesak nafas Ada gangguan Penciuman Ya Atau Habis Keluar Kota Segera ke fasilitas kesehatan Jangan lupa Banyak berkata Doa Lanjut Nah Jangan sentuh mata Hidung Mulut Jika belum Mencuci tangan Ya Jangan Pegang pintu Menggunakan kelapak tangan Tapi menggunakan siku Anggap saja ini pintu Anggap saja ini pintu Kita buka dengan pintu Tidak dan tepat Amir Boleh bertanyakan Boleh Silahkan Para Bapak-bapak Ibu-ibu Para simpul Yang mau menanyakan Mungkin dari Pak Kadesnya Pendy Atau yang lain Silahkan Menanyakan protokol kesehatan Saya mau bertanya Pak Jangan Pak Ya Bu Ini Bu Depi ya Enggak Enggak apa nih Maskernya terlalu rapi Masalahnya Enggak apa Lepas Pendy ya Bapak Marudin Ibu Aku mau bertanya Baikkan dengan masker Tadi kan ada info Masker sekubah itu Sudah tidak boleh dipergunakan Karena sudah tidak efektif Benar apa tidak Kan gitu Terus Yang efektif itu Berarti yang benar-benar Seperti ini ya Jadi double mungkin Keluar Keluarnya ada Jadi dalam juga Double Kan gitu Ini yang mungkin Yang agak baik Ketiman Yang Bu Dokter pakai Bu Bidan pakai Itu benar gak Dengan sekubah itu Bu Bidan Terima kasih Oke Lanjut ya Terima kasih ya Pertanyaannya Pak Komarudin Yang makin hari Makin ganteng Oke Kan sekubah itu Satu lapis ya Pak Ya Jadi Yang saya sampaikan tadi Kalau memang Tidak ada Misalkan Sifatnya Emergensi Baiknya Gak apa-apa Dipakai Tapi Didobel Dengan Si Tisu Ya Tapi dengan Catatan Sekubah Jangan sampai Yang longgar Harus benar-benar Yang ketat Ya Hidungnya ketutup Jangan kebuka Begini Ya Ininya juga Harus ketutup Seperti itu Nah Kalau ada Masker kain Gak apa-apa Pak pakai Masker kain Tapi tetap Pak Harus Dilapisi Dengan Isu Betul Gimana Pak Komarudin Oke Cukup Jelas Iya Untuk simbol Ini untuk Ibu-ibu simbol Kampung Tangguh Tanja Kebo Nanti untuk Ibu-ibunya Saya siapkan Masker kain Nanti Ya Ada berapa orang Nanti Di saya Oke Luar biasa Ada lagi Ada lagi Bapak-bapak Ibu-ibu simbol Yang mau bertanya Tentang Protokol kesehatan Karena ini Sangat penting Bu ya Protokol kesehatan Karena COVID-19 Cukup meningkat Di tahun ini Dan Infonya Katanya Pak Sekda Jakarta Meninggal dunia Pak Saya perlu Kena COVID-19 Pemudahan Di Pangrang Raya Khususnya Di Banten Bisa Mengurangi Jadi Saya perlu Perlu Aktif Dari masyarakat Mampu Dari simbol Ada pendampingan Bu ya Walaupun nanti Kita batasi Sesuai dengan Aturan Gak banyak-banyak Tapi kita perlu Karena kampung-kampung ini Perlu kelapangan Bu Hanya Jum Nanti kita Matasi Sesuai dengan Aturan yang ada Silahkan Bapak-bapak Ibu-ibu simbol Yang mau menanyakan lagi Masalah protokol kesehatan Bu Ipah Bu Didi PRT Mungkin Mungkin yang ditanyakan Warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum Ini saya mau bertanya Kepada Ibu Depi Kalau di kampung itu Kan maskernya Udah lama Dicuci Berapa kali itu Bisa gak dipakai lagi Kadang-kadang kan Orang kampung itu Gak bisa beli Belinya cuma satu Lama lagi Bagi dicucinya Ya mudah-mudahan Covid-19 ini Cepat-cepat Diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita berdoa Bersama-sama Amin Walaupun Covid-19 ini Walaupun udah lama Belum diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidak berbunuh Ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak ya Pak Pak RT Mukhrim Selamat siang Bu Bidang Selamat siang Pak Ipa Saya mau tanya saya Ibu Titi Oh Ibu Titi Iya Ibu Titi Ini Ibu saya mau tanya Apakah kalau di dalam rumah juga Kita harus menggunakan masker Terima kasih Ibu Gimana Pak Astori Dijawab dulu Atau ditampung dulu Silahkan jawab dulu Dua orang lain Masya Allah Makasih ya Pak RT Haji Mu'rim Untuk pertanyaannya Nah Pak Kan kita Kalau bangun tidur Sampai tidur Kurang lebih Makan waktu Hampir Berapa jam nih 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hampir 14 jam ya Nah Sebenarnya sih Kalau memang kita punya Masker Terus Dicuci lagi Ya Pak yang gak keluar rumah Dan gak ada tamu datang Atau komunitasnya Kelaster rumah aja Itu aman-aman aja Bapak di dalam Tapi Tapi Kalau bisa Pak Ada doanya Allahumma paksain Kalau bisa Kita tetap Harus punya Cadangan masker Minimal Dua atau tiga Kita pakai masker Semuanya punya di rumah Seperti itu Jadi kalau memang Gak mampu Untuk Beli masker Kan tadi saya bilang ya Pak Pak Tan materi sebelumnya Bisa pakai Kain yang lain Misalkan Pak Muhrim Keluar Maskernya lagi dicuci Pak Muhrim pakai Atau pakai Kain Kayak saya nih Misalkan kayak gini nih Ya Misalkan kayak saya nih Ini kan masker Saya lupa Pakai gelbab begini Ya Tapi dengan catatan Kan harus tiga lapis ya Ya udah Saya pakai tisu Sebelumnya Sebelum pakai Apa Sebelum pakai Gelbab ini Saya pakai Tisu Untuk melapis Tapi dengan catatan Pak Walaupun Bapak pakai masker Ini benar-benar ketutup Kayak ninja gak saya gini Ninja Hattori Apa ninja apa nih Jelas ya Kayak gini tuh Ya kan Ya Ya Pak RT ya Pak RT kalau maskernya Lagi dicuci Pak RT perlu keluar Kan ada Handu kecil Pak RT Ya Tapi dengan catatan Setelah dipakai Harus segera Dicuci Atau di Lepas Sikat Dijumur lagi Pak RT Bu Rim Punya handu kecil Di rumah Gak ada Gak ada 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 baju Atau Kain yang agak panjang Pak RT Mukrim Banyak Banyak Masih Bisa dipakai Ini jangan begini ya Harus begini Dibenarkan dulu Kayak gini Coba Pak RT Nih diginiin Makanya di atas Kayak si ibu Bagus ya Ya seperti itu Oke lanjut ke Bu Titi ya Pak RT Gimana Cukup 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 Kita tidak menularkan Pici tangan dulu di depan Kayak gitu Jadi saya punya Terat Amas Sabun di depan rumah Ya Kalau di dalam rumah Boleh Bu Ya Kan kita tahu Mereka gak keluar kemana-mana Ya Seperti itu Terima kasih Budokan Bu Bidan Gak apa-apa Bu Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Bapak-bapak Tentang protokol kesehatan Mungkin perlu nyanyi lagi Bu Demi Tadi enak tuh lagunya Gimana Bu Jangan cuci tangan itu Bu Biar 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 Pak Aksa Mohrim Pak Kiti Pak Komaludin Ikutin yuk Pak Supendi Semuanya Kita bareng Oke Kita bareng-bareng ya Semuanya Oke Oke Pak Adeni Mbak CSR Oke Ada Enam Langkah Tepah yuk Ada Enam Langkah Cara Cuci tangan Mulai Dari Depan Dari Depan Hingga Kebelakang Hingga Kebelakang Pelajari 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 Kuku Kuku Kujari Kuku 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 Kujari Buku Kuku Kujari Kuku Kujari Kujari Jangan Lupa Pertelangan Keren Keren Pak Yang ikutin Pak MP juga Keren Ada Ada lagi Ada lagi Ada lagi Pak Bapak Iwiwo Atau Pak Karis Dari CSR Mau ditanyakan Tanda Tanda Mungkin Mungkin Berharap Karena Memang Kampung Ranca Kebo Ini Jadikan Kampung Tangguh Tangguh Disini Kan Yang Pertama Adalah Tangguh Menghadapi Atau Bagaimana Cara Menjah COVID Jadi Khusus Masyarakat Kampung Ranca Kebo Jadi Penerapan Menggunakan Masker Ini Harus 100% Kita Upayakan Nanti Dalam Pendampingan Tentunya Mungkin Pendamping Bubi Dan Devine Dan Juga Seti rumah Itu Di depan Ada Cuci Tangan Yang Menggunakan Sabun Artinya Seluruh Masyarakat Kampung Ranca Harus Menjadi Contoh Bagaimana Penanggulangan Masalah COVID Sehingga Bisa Dicontoh Oleh Kampung Lain Nah Ini Menarik Sekali Kalau seluruh Kampung Baik Itu Di luar Maupun Di Kitar Rumah Semua Bermas Keria Ini Kan Luar Biasa Menjadikan Contoh Bagi Makat Lain Nah Kita Berharap Seperti Bang Asrori Ya Makasih Pak Ini Ya Mungkin Kadis Tampan Kadis Halo Bang Ya Tadi Tadi kan Tidak hanya untuk di lingkungan saja Tapi tanggung untuk dirinya sendiri Untuk imunitas tubuh Nah Kira-kira tips untuk menjaga Agar tubuh kita juga Sehat Pasukan Makanan yang juga harus dijaga Ya Makanya Alangkah baiknya Jika kita menyediakan Makanan Makanan juga yang Pak Pindi kemarin Memberikan penjelasan Anak sendiri Masak sendiri Benar ya Pak Pindi Itu aja sih Tambahannya Betul Betul Ya Terima kasih Mbak Kadis Mungkin Pak Kadis Menambahkan Sebelum Mungkin dari nanti Bu Debi Sebagai Closing statement Dari Naruseber Halo Pak Ada Ada yang mau disampaikan Pak Kamarudin Apa Cukup Boleh Pak Sedikit Closing statement saya Setelah tadi Jum Semilan Sampai Jum Sebelas Itu mengadakan Gebrak Masker Kita Raja di Jalan Utama Tapi Saya bersyukur Artinya Yang Belum Memakai Masker Adalah Orang Luar Yang Melintas Ke Mekarjaya Secara Umum Orang Mekarjaya 95% Itu Di saat Keluar rumah Sudah Menggunakan Masker Dan Kami pun Tadi Kurang Lebih Habis Kurang Lebih 400 Masker Kita Bagikan Ke Masyarakat Dan Pemakai Jalan Raya Jadi Alhamdulillah Terima kasih Ke Pak RT Ke Ibu-ibu Semuanya Yang Sudah Menggunakan Masker Di saat Keluar Saya Tadi Beberapa Orang Malah Yang Dapat Puluhan Itu Rata-rata Orang Yang Melintas Orang Dari Legok Yang Melintas Ke Wilayah Kita Yang Dari Kita Cuma Ada Seorang Yang Kena Itu Saja Pak Terima Kasih Ya Mungkin Bu Dedy Sebagai Coaching Statement Masker Melendungi Masker Melendungi Jangan Lupa Selalu 3M Plus Plus Terima Kasih Semoga Sukses Selalu Untuk Kampung Tangguh Desa Mekarjaya Caya Terima Kasih Bu Devi Terima Kasih Pak Lura Warga Kampung Renca Kebo Terima Kasih Banyak Semoga Sehat Selalu Ya Semoga Suka Selalu Semoga Selalu Terima kasih Sudah Lewatnya akhir Kepala Caisar Sudah mikir Sudah disampaikan Sehingga akhir Tentang penyeluhan Laku kesehatan Masyarakat COVID-19 Semoga kita bisa Informasikan di masyarakat Sehingga kita dapat terjegah dari penyakit COVID-19 Mungkin hanya itu Yang saya sampaikan Terima kasih sekali lagi Semoga bermanfaat Untuk masyarakat Terima kasih Jadwal selanjutnya akan dibawakan kembali Kurang lebih saya mohon Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati